Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabi adhi ma'in amma ba'ad Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita suatu ni'mah suatu anugerah suatu kesehatan yang sangat luar biasa sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini insyaallah yang diri yang mana turunnya rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala salawat salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini dengan duduknya kita di tempat ini kalau kita di Yawmi Kiamah mendapatkan syafatul hukumah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-mukaram wal-mukaram terlebih terkhusus kepada Guru Al-Fakir al-Habib Abdul Rahman al-Gadri mataan Allah bitulih hayati mudah-mudahan beliau diberikan saluk istikuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan bangunan majlisnya berasa ya bangunan majlis ya Masya Allah apalagi nanti kita sering melihat status WhatsAppnya Habib Abdul Rahman berasa ya Masya Allah kepada Jamil habaib wal-azadid yang tidak bisa disebutkan Al-Fakir namanya satu-satu namanya tidak mengurangi rasa takdiman baik kepada beliau-beliau Jamah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beruntungnya kita bersyukurnya kita kita tidak pernah jauh daripada majlis memin kita tidak pernah jauh daripada ulama kita tidak pernah jauh daripada orang-orang soleh karena apa hakikatnya ini adalah ketakuan keimanan kita yang Allah berikan kepada kita kita karena bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman kita Yazid wa Yarkus kadang naik kadang turun namun amalah amaliyah ibadah kita terlebih keutamaan keimanan kita ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala modal kita hanyalah satu yaitu salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang mana dikatakan oleh Alimabu Syairi wa tajawad fa inna fa innam tasatidh fa inna salata alam nabi yi tajawad ya berbekalilah diri kalian itu dengan ketakuan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berkalilah diri kalian itu dengan seberbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jika kalian nggak bisa takwa kepada Allah subhanahu wa dengan sesungguh-sungguhnya takwa jika kalian tidak bisa menjaga keimanan kita jika kalian tidak bisa kesediakan harinya itu ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kalian itu masih banyak bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bekalilah diri kalian itu dengan salawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya salallahu alaihi wa sallam inna salat amin Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Rasulnya bahkan kita pun bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bahkan barang siapa yang kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu adalah bekal yang tidak akan pernah pudar itu adalah bekal yang akan dipandang oleh Allah dan Rasulnya kala'i yaunil kiamat ya bahkan dikatakan oleh Allah habib Jendri Ibrahim bin Semir indah salat alam Nabi sallallahu alaihi wa sallam yahtaju ila shaykh salawatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walaupun kita dengan mendengarkan salawat kemudian kita mengamalkan salawat salawat tersebut tidak membutuhkan kepada seorang guru wala yaktul huha wala yaktul huhaan ria bahkan tidak membatalkan ketika kita membaca salawat itu tidak membatalkan pahalanya walaupun kita di dalam keadaan ria kalian sekecang-kecangnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalian perbanyaknya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mau di jalan mau di tempat kerja mau dimanapun itu walaupun kalian ingin dipandang orang-orang lain tapi tetap salawat ini menjadi bekal kalian telah diomitian jadi beruntungnya kita kita mungkin keseharian kita banyak bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya kita masih lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun kita punya bekal yang sangat kuat yaitu kita punya perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makanya gunakan grup-grupuasa kalian lobakan kepada semuanya berbanyak salawat ada yang sehari sampai 10.000 ada yang sehari sampai 5.000 terus ajak yang lainnya untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mungkin di saat kita ini kehidupan kita yang biasa-biasa saja tadinya tidak pernah doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita tidak pernah mengamalkan dengan apa yang ilmu disampaikan oleh guru-guru kita makanya dikatakan oleh Alimab Syafi'i beliau mengatakan usulun najah arba'atu kuncinya kita kebahagiaan kita di dunia wal akhirat itu ada empat yang pertama apa at-taktid kita itu punya planning kita tuh punya target target kita seharinya apa kita pengen menghaktankan Al-Quran dalam waktu sebulan berarti kita dalam satu hari kita harus satu juz berarti at-taktid ini kita punya planning bukan berarti kita punya angan-angan bukan kalau tulul amal kita punya angan-angan itu jangan sampai tapi ini at-taktid kita punya target kita punya tujuan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa target kita di dalam kehidupan kita usia kita masih muda apa target kita apakah kita ingin mengamalkan ilmu yang pernah diberikan oleh guru-guru kita sampaikan lagi kepada keluarga kita kepada tetangga kita kepada semua yang ada di daerah kita makanya yang paling utama maaf kalau ilmu kalian terus mencari mencari ilmu tapi ada tidak ada jangan sampai bagaimana caranya kalian menghormati kepada orang yang lebih tua bagaimana menyayangi kepada orang yang lebih muda yang pertama Pak at-taktid kata al-imam syafiq kalau kehidupan kita ingin bahagia dunia wal-ukhroh yang kedua Pak mengamalkan pernah nggak kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita pernah nggak kita memberikan hadiah di saat kita pulang dari hadir majlis ilmu kepada keluarga kita yang ketiga Pak as-sabar sabar gak kita di dalam kehidupan kita sabar gak ketika kita diomelin oleh guru-guru kita maaf guru kita ngomelin kepada kita jangan kitanya baper jangan berarti itu untuk mengintropeksi untuk kita lebih baik lagi terkadang kita diomelin sama guru biasanya kita nggak mau ngaji lagi bener nggak nih anak-anak muda nih terkadang baper diomelin sama gurunya biasanya udah nggak mau ngaji lagi ah enggak ah Habib Abdurrahman mah galah ah enggak ah Habib Abdurrahman mah suka ngeledek padahal enggak beliau kadang-kadang apa namanya memberikan nasihat kepada kita dengan marahnya beliau itu terkadang itu menjadi membuat diri kita itu agar lebih baik lagi yang keempat apa gua tahu kalau Allah kalau kita sudah yang namanya planningnya sudah kemudian mengamalkannya sudah sabarnya sudah kemudian kita serahkan kepada Allah subhanahuwata'ala mungkin yang ini saja yang dapat aku disampaikan dan mohon maaf sebelumnya adalah wawaiyakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih